Hasil pembangunan pasar besar Ngawi atau PBN telah diresmikan oleh Presiden RI Jokowi-Dodo pada pertengahan bulan Desember 2021. Namun upaya pemantauan terhadap bangunan PBN dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Hal ini untuk memastikan seluruh proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Sudirman meninjau bangunan pasar besar Ngawi atau PBN yang sudah beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi-Dodo pada pertengahan bulan Desember tahun lalu. Peninjauan ini sebagai tidak lanjut dari tugas yang diberikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk melihat hasil pembangunan proyek yang dibiayai oleh APBN ini. Sudirman menyatakan, jika Kementerian PUPR menekankan seluruh infrastruktur yang dibangun terdapat tiga hal yang harus terpenuhi. Meliputi infrastruktur bangunan harus benar-benar bagus. Selanjutnya, fungsi ekonominya berjalan dengan baik serta terkait lingkungan PBN sudah memenuhi dengan standar bangunan ramah lingkungan. Saya ditugas oleh Pak Menteri untuk menekankan kepada seluruh infrastruktur PUPR. Seluruh infrastruktur PUPR itu di samping infrastrukturnya bagus, itu enggak usah diragukan. Kalau PUPR itu kalau membangun enggak bagus, pasti dimarahin Bapak. Jelas, harus bagus. Dan sudah 75 tahun merdeka maksud enggak bagus. Bagus, keren-keren kalau fisiknya enggak usah diragukan. Yang kedua, mesti harus ada hasil ekonominya. Yang ketiga, mesti ada lingkungannya. Jadi membangun itu harus friendly juga. Enggak bisa hanya gedungnya magrong-magrong. Magrong-magrong ngerti tau? Aku mau ngerti, sampan orang sini nggak ngerti. Jadi keren, tapi lingkungannya enggak bagus. Itu enggak boleh. Makanya saya diminta, saya datang seluruh bangunan yang sudah diriarkan oleh Bapak Besokin. Saya ajak. Tidak hanya pasar aja, Mas. Ada bendungan, ada macam-macam, ada jalan aja, macam-macam. Nanti tergantung dari sisi mana environment yang harus kita hukum. Sekarang kita ngomong di pasar. Pasar Ngawi, sebelum saya turun, saya minta dulu data ke LHK. LHK itu ada namanya program Adipura. Salah satu komponennya pasar. Ada 24 komponen, satunya pasar. Saya lihat, pasar Ngawi itu nilainya berapa sih? 74. Kalau 74, itu termasuk kategori bagus. Makanya kalau pasarnya ini jelek, saya marah ke LHK. Saya dulu direktur di sana. Nanti ngerti, 73, berapa tadi? 4 berapa gitu ya. Artinya baik. Makanya ini cukup baik. Kalau baik banget, ya enggak lah. Karena ini kan orang banyak. Kalau yang punya sendiri Bapak, ya mungkin bagus banget. Barangnya ini yang magik, ya sampaian orang lain. Gak beribu orang masuk. Masih, tapi secara fisiknya lingkungannya bersih. Tapi ada beberapa yang kurang-kurang. Karena ini masih menjadi masa pemeleraan. Saya minta pihak, apa mas? Masa pemeleraan. PP, kontraktornya lah. Untuk bertanggung jawab merapikan. Saya lihat bagus. Limbah cairnya diolah. Lingkungan keberjannya bagus. Kemudian partisipasi masyarakat. Meski demikian, Sudirman menekankan. Meski terdapat beberapa kekurangan, maka pihak pelaksana harus segera dapat menyelesaikan pada masa perawatan ini. Di samping itu, ia juga menekankan bangunan PBN yang sudah bagus harus didukung dengan daya lingkungan yang baik. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.